Kiai Khalil Asad anak pendiri NU yang perintahkan Muhaymin Iskandar jadi Cawapres Anis Baswedan Nama Kiai Khalil Asad muncul di tengah majunya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaymin Iskandar atau Cak Imin sebagai bakal Cawapres Anis Baswedan dalam acara deklarasi Baca Pres-Bacawapres Anis Baswedan dan Muhaymin Iskandar di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 2 September 2023 lalu Cak Imin mengungkapkan kalau dirinya sudah diperintahkan Kiai Khalil Asad untuk mendampingi Anis Baswedan sejak 2021 lalu Saya dipanggil Muhaymin menurut saya kamu harus berpasangan dengan Anis Baswedan ungkap Cak Imin Ia mengaku ketika itu dirinya tertegun dan belum bisa memberikan jawaban pada Kiai Khalil Asad mengenai permintaan itu Lantas siapakah sosok Kiai Khalil Asad yang sempat membuat Cak Imin terbungkam dengan permintaannya untuk mendampingi Anis Baswedan Berikut ulasannya Kiai Khalil Asad merupakan putra dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin Kiai Khalil merupakan seorang ulama besar kelahiran Mekah yang sangat disegani oleh para Nahdliin Sosoknya juga dikenal sebagai pengasuh pondok pesantren Wali Songo di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur Kiai Khalil juga pernah menuntut ilmu di Mekah dan kembali ke Indonesia pada tahun 1991 Setahun kemudian ia dinikahkan dengan Ningnur Wakiyah Sufyan putri dari Kiai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin Dari pernikahan tersebut Kiai Khalil Asad dikaruniai 10 orang anak yakni 7 laki-laki dan 3 perempuan Setahun setelah menikah, Kiai Khalil mendirikan ponpes Wali Songo hingga kini Sebagai salah satu ulama NU yang disegani Kiai Khalil Asad kerap kali disambangi sejumlah tokoh dan petinggi politik sebagai tempat berdiskusi Di antara mereka yang pernah bertemu langsung dengan Kiai Khalil Asad adalah Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Prabowo pernah beberapa kali bertemu dengan Kiai Khalil Asad Di antaranya pada 2018 silam di kediaman Habib Ahmad Al-Bahar di Banyuwangi, Jawa Timur Ketika itu Prabowo meminta restu Kiai Khalil Asad untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2019 Pada Mei 2022 lalu, Prabowo kembali berkunjung ke ponpes Wali Songo pada hari kedua Idul Fitri Dalam kesempatan itu, ia juga bertemu dengan ulama di jatim lainnya seperti Kiai Ahmad Musaki, syah pimpinan ponpes Al-Qadri Jember Selain Prabowo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga pernah menemui Kiai Khalil Asad di ponpesnya pada Januari 2023 Sebelum itu, Sandiaga sudah 4 kali bertemu dengan Kiai Khalil Asad Dalam pertemuan kelimanya itu, Sandiaga mengatakan Kiai Khalil berpesan pada dirinya agar tidak ada perpecahan jelang pemilu 2024 Dan belum lama ini, tepatnya 7 Agustus 2023 giliran Anis Baswedan yang menemui Kiai Khalil Asad di ponpes Wali Songo Dalam kesempatan itu, Anis didoakan oleh istri Kiai Khalil Asad ketika ditanya awak media Anis mengaku dirinya selalu menyempatkan diri bertemu Kiai Khalil Asad setiap kali berkunjung ke situ Bondo Ia juga mengaku selalu menemui Kiai Khalil jika pendiri ponpes Wali Songo itu sedang berada di Jakarta Ia juga menemui Kiai Khalil Asad di ponpes Wali Songo itu sedang berada di Jakarta